Intro Kita akan ngobrolin soal acting di film-filmografinya Mas Selamat Raharjo Nah ini dia Mas Selamat Raharjo Saya angkot ya Oke jadi dulu saya pernah nonton Mas Pas zamannya di kineforum Saya masih di kineforum Untuk diskusi Nyohans yang waktu itu ditelepon juga Nama Lulu ya? Nggak sendiri waktu itu Sekarang kita spesifik ngebahas Mas Selamat Raharjo Mudah-mudahan semuanya udah nonton Saya tahu betapa sulitnya untuk menonton film Di bawah era 2000-an hari ini Bahkan di era 2000-an awal juga sekarang sudah susah Tapi saya merasa salah satu mungkin orang yang beruntung Bisa menonton beberapa film Kalau menurut catatannya film Indonesia Dator.id Nah hampir di semua periode awalnya saya nonton Termasuk Bahkan kayaknya cuma ada beberapa Setelah darah deh Kalau nggak salah yang Saya nggak tahu nanti mungkin kita bisa nanya ya Berangkat dari wajah seorang laki-laki Di tahun 1971 Terus kemudian di era-era film awalnya Teguh Karya Mas Selamat selalu muncul Baik itu pemenang utama maupun tidak Kemudian hijrah ke filmnya dia sendiri Menjadi seradara Dua film ya mas? Di film mas sendiri dua atau tiga film ya? Mas terhadirin dan main juga Ya dua Dua film dan satu film Hyrule Uma Bener ya? Ya nanti saya ceritain deh Terus di era setelahnya film Indonesia Nanti Suri Kemudian pertama kali saya nonton lagi Waktu pasir berbisik Jalan di tengah Pasir waktu itu Wah ini jagoan lama nih Datang lagi Jadi kita ngobrol kita santai aja ya Meskipun saya agak kerugin Ini lagi silahkan Panas juga ya Kalau belum pernah lihat mukanya dulu Ganteng sekali ya Nah selamat radio ini Dengan rambut lebat dan kumis Terus ke Mas Selamat Masa kecil pindah-pindah Masuk akademi Dua kali akademi teater Dua keduanya bubar jalan Sebelum sesuai mas Akademi teaternya Benar gak? Iya Bener ya? Terus masuk ke teater populer Yang kemudian Kita tau lah bahwa teater populer itu Punya kebuk karya Dan kemudian Ini pertanyaan pertama sih sebenarnya Transisinya sebenarnya waktu itu gimana sih mas? Maksudnya kalau dari periode awal Saya tau bahwa kebanyakan film Indonesia Dibuat oleh teman-teman yang Basisnya adalah modelnya sanggar teater gitu Kemudian Di tahun 70-an Tiba-tiba teater populer Ikut serta membuat film Nah kemudian transisi dari teater ke film itu dulu Gimana sih sebenarnya? Baik Biasanya begini ya Kita datang ke satu tempat Kita diminta untuk bicara Kalau saya gak tau apa yang dibutuhkan Biasanya saya yang ngomongnya lain Yang dibutuhkan lain Ya Jadi sebetulnya Aku gak mau diri orang so tahu Seolah-olah semua orang itu Sudah saya tau maunya apa gitu Nah padahal Kalau saya pikir Kalau bicara soal karya cipta Ya selamat orang dulu ya Kalau Lewat Lewatin aja Biarin aja kan Ini kan waktu itu berjalan terus Ya kan Ada senopati-senopati baru sekarang ya Nah sekarang Saya dimasukkan ke dinosaurus ini Mau tau apa gitu dulu Ya kan Jangan-jangan yang saya kasih Bukan yang dibutuhkan Ya kan Nostalgia Nostalgia enggak-enggak Kepanjangan Ya kan Itu kan juga jadi gak menarik ya Jadi persoalannya bagi saya Sebetulnya Coba Saya Minta deh Dari kalian salah satu deh Ngomong Yang kalian perlukan dari saya itu apa Yang saya tau ya Saya Pemain teater Basicnya Teater Basic sebelum teater Saya tumbuh di Jogja Kota yang penuh dengan Kemungkinan Apresiasi seni Setiap hari Tidak ada yang lepas dari Kegiatan kesenian Ada tari Ada gamelan Ada musik Ada seriosa Ada semuanya disana Nah saya adalah Anak Jogja Yang hidup Diwarnai Oleh kegiatan kesenian Nah Saya masuk teater Juga lucu Karena waktu saya di Jogja Saya hampir berpikir Teater itu bukan Karya seni Ini segala Dan segala Maaf ya Jelek semua yang saya tonton Saya pikir Saya pikir setiap hari itu Bukan cabang seni gitu Cuman orang pura-pura sedih Pura-pura senang gitu Saya kalau udah liat sandiwara Di sekolah saya Kalau ada lampu mati itu Pasti yang matiin sikrin saya Kenapa ini nurap banget gitu Itu Awal Mirah Perukan Engineng gitu Aduh Nurap banget Saya pikir teater itu bukan Bukan dengan cabang seni Tiba-tiba Saya terjelembak Masuk ke dalam Bioskop Yang Enggak laku Nontonnya dikit Saya masuk Ternyata Sampai terakhir Termasuk saya Sampai selesai filmnya Yang tinggal di Bioskop Film itu bernama Kanal Andre Wajdah Orang pikir ini Sepanjang Dari menit pertama Sampai menit terakhir Hanya Nasib Laki-laki Yang Tersesat Dalam Lorong Kanal Bagaimana Dia berusaha Menemukan Titik cahaya Yang artinya Itu udara luar Saya melihat film itu Luar biasa Ini Filsafat Luar biasa Setiap Shotnya Memberikan Makna Sampai akhirnya Saya bilang Ini film luar biasa Sejak saat itu Saya jadi Pemuda Gak normal Saya gak duyan Elvis Saya gak duyan Troy Dunahu Saya gak duyan Hal-hal yang Ngepop Jadi Siap Mau korang tuh Elvis Waktu jadi Bertinju Namanya Kid Get Head Dia Cep Nonton Ma Karena Norang Luar biasa Lover Mas Luar biasa Penuh Tante Saya Om Saya Pada Nonton Aku Lihat Yang Main Troy Dunah Beruntas Luar biasa Itu Ngepop Sampai Akhirnya Saya jadi Anak Ganon Karena Film berikut Yang saya Tonton Adalah Ozu Film berikut Yang saya Tonton Adalah Akhir Kurosawa Film yang Saya Tonton Ternyata Luar biasa Itu Pembuatnya Saya Pikir Kok Begini Saya Oh Itu Sebab Saya Gak Doyan Teater Tadi Mas Karena Setiap Kata Setiap Langkah Setiap Shot Yang diberikan Dari Pengalaman SMA Belum ada Yang mengantar Saya Saya Sudah Terjelembab Kedalam Lubang Hitam Tanpa Ada Pengetahuan Bahwa Karya Seni Itu Termasuk Film 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 Pop Terakhir Yang saya Cuma Lihat Film Pop Itu Yang Pemainnya Bagus Dan Populer Miss Taylor Sama Suaminya Itu Terita Tentang Suami Istri Yang Terperangkap Dalam Hal Hal Yang Sebetulnya Biasa Tapi Menjadi Luar Biasa Virginia Who Yang Main Itu Hidrat Sama Sama Istri Keren Ini kan Padahal Bintang Penung Pop Tapi Ketika Dia Main Who Is Afraid Of Virginia Who Luar Biasa Lalu Saya Dapat Cerita Yang Macem Sampai Akhirnya Saya Menyimpulkan Bahwa Seni Pertunjukan Termasuk Teater Harus Memiliki Makna Dengan demikian Saya tumbuh Tidak Sebagai Pemuda Normal Saya Lebih Senang Dengerin Syawil Ngomong Saya Lebih Senang Dengerin Mutinggo Busya Ngomong Saya Lebih Senang Dengerkan Amri Yahya Dalam Proses Melukisnya Jadi Saya Tidak Senang Itu Mas Yang Rada Jadi Rada Kaya Orang Tua Ketua Jadi Teman Teman Saya Agak Bergunang Ketika Saking Tidak Punya Acara Lagi Mungkin Tidak Punya Duit Saya Nonton TVRI Di TVRI Ada Sandiwara Hampir Saya Mati Tapi Tiba Tiba Ini Berbiasa Sandiwara Aktingnya Keren Banget Ternyata Sandiwara Itu Memainkan Karya Anton Chekhov Anton Chekhov Judulnya Nyenangsa Tapi Diterjemahkan oleh Si Pengbuatnya Yang Mengadaptasi Patrik Menjadi Lagu Terakhir Lagu Terakhir Tentang Cerita Seorang Ator Yang Sudah Tidak Lagi Ditengok Tidak Ada Tepuk Tangan Lagi Karena Sudah Tua Dan Akhirnya Ator Tua Itu hanya Tinggal Di bawah Panggung Sambung Setiap Hari Latihan Dan Tidak Ada Yang Nonton Nah Itulah Lagu Terakhir Yang Dimainkan Teguh Karya Dan Henki Solemann Baru Saya Ternyata Di Indonesia Ada Juga Teater Yang Punya Nilai Seni Nah Mulailah Saya Pahami Ternyata Saya Salah Selama Ini Bahwa Teater Adalah Cabang Seni Nah Itu Dulu Jadi Saya Menceritakan Latar Belakang Ini Penting Kenapa Berikutnya Kan Harus Proyeksi Dari Ini Kan Nah Kalau Orang Yang Belajarnya Cuma Artinya Karena Sudah Tidak Punya Kegiatan Lain Masuk Teater Teriak Teriak Oh Gitu Rambut Andang Gak Mandi Mandi Kalau Perlu Tiga Hari Gak Mandi Makin Kotor Makin Seniman Gitu Kan Itu Zaman Saya Begitu Dan Sehingga Dengan Ya Dasar Ini Perlu Saya Sampaikan Dulu Sebab Acting Itu Menurutku Nanti Merupakan Resultan Resultat 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 Dari Kehausan 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 Saya Mencari Makanan Saya Itu Makanan Khusus Itu Nah Disini Ada Hadir Penyanyi Hebat Salah Satu Yang Membuat Saya Belajar Tengkuk Acting Itu Yang Membaca Fusi Fusi Beliau Ini Terlain Ibu Kita Ini Tepuk tangan Buat Kamu Saya Tror Mas Jadi Persoalannya Bagi Saya Sekarang Anda Mau Nanya Apa Jangan Saya Ditanya Hal Yang Tidak Sejaht Abungannya Dengan Latar Belakang Saya Misalnya Dulu Mas Kalau Masuk Cafe Harga Kopi Berapa Aku Tidak Tau Saya Tau Saya Kira Itu Supaya Jangan Saya Berlalu Tar Bicara Gimana Oke Grogi Sebenarnya Yang Yang Menjadi Penasaran Adalah Metode Yang Dilakukan Mas Lama Bahwa Saya Nggak Ngerti Dulu Bagaimana Mas Lama Bisa Mendalami Satu Karakter Yang Kemudian Kalau Saya Ngeliat Terep Record Di Awal Ini Pemuda Yang Selalu Bermasalah Dalam Urusan Asmara Mau Dari Kecuali Wajah Seorang Laki Laki Dia Bermasalah Sejak Awal Kemudian Rancang Mengantin Jelas Sampai Di Bagian Terakhir Dari Filmnya Tegukar Sebelum November 1828 Dibari Kelambu Itu Kan Jelas Juga Maksudnya Ini Pribadi Yang Berbeda Beda Sukunya Berbeda Sampai Hari Ini Mas Mas Acting Sebenarnya Dari Situ Bagaimana Kemudian Proses Pendalaman Karakter Ini Oke Oke Jadi Menarik Ya Karena Saya Agak Beruntung Ibu Saya Bisa Tiga Bahasa Bisa Bahasa Belanda Bisa Bahasa Jepang Bisa Bahasa Inggris Jadi Kalau Makh Makhling Ngomongnya Apa sih Makh Jadi Saya Tahu Apa Yang Dia Ngomongin Sehingga Saya Tahu Bahwa Film Is An Image Artinya Apa Tuh Makh Ya Kan Image Itu Bukan Gambar Image Itu Adalah Gambaran Bukan Gambar Tapi Gambaran Oh Pantes Ya Pantes Film Bagus Yang Bernama Kanal Itu Tidak Sekedar Para Gambar Tapi Memberikan Kesan Satu Kesan Dua Kesan Tiga Kesan Empat Nah Melihat Itu Pasti Ada Metodenya Ini Pasti Ada Metodenya Gak Mungkin Gak Metodenya Maka Orang Yang Jauh Kalau Saya Ketemu Andri Wajir Kan Saya Mesti Ke Heropat Timur Nah Orang Yang Dekat Itu Tidak Buka Dia Itu Anak Cina Rumah Di Taman Sehari Butuh Banyak Teman Tidak 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 Senang Sehingga Ketemenin Dia Saya Tidak Salah Menit Teman Banyak Pun Lelunya Lalu Dia Sebut Satu Kata Stanislavski Nah Itu Pertama Kali Saya Dengar Stanislavski Nah Teori Stanislavski Itu Adalah Teori Dimana Reka-reka Rekayasa Dan Rekadaya Kita Bermula Dari Volume Isian Yang Ada Di Dalam Sukma Dan Di Dalam Pikiran Kita Oh Jadi Semuanya Harus Inner Stimulans Semuanya Tidak Boleh Dipaksakan Harus Mengarir Begitu Saja Lalu Latihan Gimana Pak Teguh Kan Gitu Ya Latihan Sederhana Saja Ini Yang Saya Diberikan Satu Tiga Kata Yang Menurut saya Sampai Tua Begini Saya Masih Inget Teater Itu Hanya Tiga Kata Semuanya Ilmu Tentang Kehidupan Kalau Kamu Enggerti Kehidupan Please Tidur 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 Susah Jadi Seniman Ini Yang Saya Tahu Seniman Nasar Itu Tidurnya Di Meja Tidurnya Dipakai Koran Di Lantai Di Bari Budaya Apis Dan Mencari Apa Ini Apa Nanti Kalau Melukis Cuman Pakai Sarung Tidur Pakai Dalam Sampai Kalau Lagi Menikmatis Sarung Makin Lampak Naik Dan Di Bawah Sarung Kita Tahu Ini Apa Jadi Di Dalam Ini Aneh Aneh Tetapi Itulah Cara Mind Body And Soul Bekerja Mind Adalah Olah Pikir Dia Bahwa Parang Tritis Di Dalam Lukisan Apa Ini Tidak S-I-Tis Karena Ada Tafsir Gak Mungkin Kalau S-I-Tis Kanvas Yang Cuman Satu Meter Persegi Itu Bisa Memuat Itu Bisa Memuat Parang Tritis Gak Mungkin Tetapi Begitu Dia Melukis Parang 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 Ini Kayak Cetumpah Cetumpah Jadu Aduk Sampai Gak Gak Lukisan Apa Banyak Sekarang Warnanya Romo Ini Jujur Lukisan Romo Ini Apa Hujan 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 Hujannya Cerep Gak Ada Warnanya Bisa Bisa Berwarna Warna Gitu Romo Ngapur Masa Udah Oke 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 Warna Gitu Kan Kok Banyak Warnanya Menjelasin Juga Gak 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 Kue Lihat ke depan Ada Hubra Gili 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 Lihat ke kiri Di Orang Jawa Orang Jawa Orang Jawa Batu Dibilang Warisan Sultan Agung Ya Benar Cuma Batu Gak Jelas Disayangi Dihormati Sama Orang Jawa Lihat ke belakang Hati-hati Ada Ikayat Di Parang Tritis Di Belakang Kamu Ada Makam Syed Dombok Dan Syed Belablu Syed Dombok Kerjanya Makan Syed Belablu Kerjanya Tidur Dimakan Kan Disitu Tapi Kalau Kamu Lihat Sebelah Kanan Kamu Aduh Bayu Cantik Cantik Pelacur Parang Tritis Di Warung Itu Pelacur Parang Tritis Kamu Bisa Bayangkan Hujan Tadi Membelikan Hubungan Antara Gelombang Batu Belablu Sama Syed Tumbo Dan Para Pelacur Dan Kita Di Tengah Untuk Memberikan Arah What Do You Want To Express Waduh Ini Penting Tatat Gede Gede Ini What Do You Want To Express Nah Saya Tiba Tiba Makin Gak Normal Makin Gak Jadi Lebih Jauh Itu Lebih Jauh Gitu Kalau Saya Pacaran Itu Paling Gampang Gak Ngelerin Duet Kalau Teman Teman Yang Lain Mau Bawa Pacarnya Uang Nyalengin Dulu Mesti Makan Habis Nonton Bioskop Nanti Minum Dimana Aku Gampang Gak Gak Pakai Dana Jadi Saya Masuk Jadi Tumbuh Seperti Itu Tumpunya Pada Seleksi Yang Ketak Seleksi Yang Ketak Tentang Hidup Saya Dari Pengeluaran Uang Sampai Pengeluaran Tenaga Sampai Seperti Pola Kehidup Kehidupan Lain Adalah Saya Terlalu Mudah Sekolah Sampai Belum 17 Tahun Sudah Dulu SMA Jadi Karena Kecil Kurus Kalian Lihat Film Saya Kayak Canggih Kurus Banget Kau Bayangin Waktu SMA Mudah Paling Muda Paling Kecil Enggak Laku Main Basket Enggak Laku Main Volley Enggak Laku Gerak Jalan Itu Yang Pake Baris Berbaris Itu Tau Kerjaan Saya Apa Menunggu Seragam Baju Baju Mereka Dikumpulin Tas Mereka Dikumpulin Nah Kalau Orang Di Jogja Pas Ada Jam Dingupasan Itu Disitulah Tempat Mereka Ngumpulin Badan Mereka Siapakah Menunggunya Selamat Saja Saya Cuma Menunggu Badan Mereka Tetapi Saya Bisa Menerima Itu Dengan Ikhlas Dan Punya Makna Yang Luar Biasa Yang Ikut Pawai Sibuk Dengan Supaya Kakinya Gak Salah Yang Ikut Main Basket Jangan Gak Mau Kalah Yang Ikut Fully Gak Mau Kalah Saya Tidak Melakukan Apa Ke Melihat Mendengar Dan Merasakan Itu Kehutungan Orang kurus Gobrol Gak Pakai Itu Untungnya Saya Punya Waktu Untuk Mendengar Saya Punya Waktu Untuk Melihat Dan Saya Punya Waktu Untuk Merasakan Itu Lapis Kedua Dari Kehidupan Perjalanan Saya Lapis Ketiga Risiko Punya Adik Terlalu Pintar Seperti Dia Susah Dapat Delapan Karena Dapat Sembilan Terlur Karena Pintar Dia Gak Sekolah Gak Belajar Sembilan PL Sembilan Sembilan Ulangan Sembilan Malah Sembilan Setengah Saya Susah Dapat Delapan Karena Enem Tujuh Dan Susah Dapat Delapan Karena Situasi Seperti Itu Maka Eros Tidak Perlu Ngerjain PR Atau Belajar Karena Dia Gak Belajar Atau Kelas Pintar Orang Goblok Seperti Selamat Kata Tante Saya Selamat Mesti Belajar Karena Selamat Goblok Tau Yang Berhasil Kemarin Baru Satu Bulan Yang Lalu Tante Saya Tercinta Itu Meninggal Tapi Sebelum Meninggal Satu Bulan Saya Pernah Perluk Dia Saya Berhasil Tante Terima Kasih Karena Tante Mengkondisikan Pola Pikir Saya Sebagai Orang Bodoh Yang Perlu Preparation Hanya Hanya Orang Bodoh Yang Perlu Preparation Orang Genius Nggak Meludah Jadi Mas Tapi Orang Bodoh Seperti Saya Perlu Preparation Ini Modal Ketika Saya Jadi Yang Pertama Adalah Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Mind Body And Soul Kuncinya Bahwa Kamu Harus Menghidupkan Elemen Itu Ketika Dibarang Pritis Jadi Hujan Itu Berwarna Hujan Itu Sangat Berwarna Karena Tukang Es Sedih Tukang Bajikur Senang Karena Laku Bajikurnya Tukang Es Tidak Laku Tiba Tiba Hidup Begitu Berwarna Oh Bagus Hebat Di Mind Body Yang Sula Satu Pihar Dan Yang Ketiga Tadi Saya Katakan Bahwa Berusaha Untuk Mendengar Memiliki Waktu Untuk Melihat Dan Merasakan Dan Yang Ketiga Adalah Semangat Orang Bodoh Itu Cuma Satu We Need Preparation Dan Preparation Itu Penting Untuk Penciptaan Karya Tanpa Preparation Tanpa Penelitian Tanpa Pengkajian Impossible Sapa Di Jogodamono Bisa Menulis Lelaki Yang Jalan Ke Barat Lelaki Di Pagi Hari Berjalan Ke Barat Di Belakangnya Ada Matahari Lelaki Itu Terus Berjalan Mengikuti Bayangannya Tetapi Lelaki Dan Matahari Tidak Pernah Bertengkar Sebetulnya Siapa Yang Menciptakan Bayangan Itu Kakek Kakek Kaya Ditiup Wajah Jatuh Saya Pikir Saking Kurus Itu Seperti Tetapi Keindahan Otaknya Keindahan Imajinasinya Kerendahan Hatinya Dia 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 Tidak Berjalan Dengan Matahari Dan Bertanya Siapa Yang Menciptakan Bayangnya Hari Ini Diatrovisi Isinya Cuman Bertengkar Jadi Bisa Dibayangkan Betapan Nilai Seni Itu Tinggi Sekali Nah Jadi Melihat Semacam Itu Ilmu Tentang Kehidupan Adalah modal yang saya dapat Dan saya hidupi itu Dan yang kedua Tadi Mindset saya adalah Mindset bodoh Sehingga preparation Menjadi penting Ini lapisan kedua Bukan Stanselastri tadi Jadi dengan lapisan yang ketiga Saya kan dengan mudah Saya dapat Apa itu Namanya Amalo Kapitan Itu Peran saya itu Dalam wajah seorang lagi Amalo Kapitan Saya agak Agak rungsing itu Mempelajari senario itu Karena sebelum membuat film Itu di sinematek ada Menurut selama terharjo Pemain teater itu Memainkan atau bermain Atau membuat film itu Adalah melacur Kedipong Melacur Kenapa? Ya buat saya Apa itu? Di film Di suara Di kamera Entah disambung-sambung Ngorak gitu Kayak pelacur ada Kicunya Ada PH-nya yang 36B Ya kan? Ada pantat kasunya Tapi ketika Teguh Karya Meyakinkan saya Saya juga enggak mau Saya enggak mau Karena saya udah terlanjut ngomong Bermain film itu melacur Terlanjut ngomong Masa saya mau tarik Tapi Teguh Karya tahu Ini anak muda ini kan Sok tahu Kebetulan anak Jogja Kebanyakan Sok tahu Dan saya anak Jogja Jadi Karena Sok tahu itu Memang modal dasarnya Modal dasarnya Sok tahu Nah jadi saya Dikasih tahu Ada Tema cerita Yang hanya Bagus Jika diungkapkan Secara Lukisan Ada Konflik kehidupan Yang hanya bagus Jika disampaikan Melalui Puisi Ada Konflik kemanusiaan Yang hanya bagus Jika diteri Sebuah Karya Menjadi karya Sastra Novel Jadi melihat semacam itu Saya pikir Film Bukan melancur Karena film Adalah Ilmu Moving image Menjadi Hal yang penting Jika image Kamu tidak moving Artinya Kamu tidak bikin film Kamu hanya bikin Paradion gambar Yang mungkin Tidak bernyawa Oke 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 Jadi Amalokapitan Ini maksudnya apa Kenapa Pak Ijo Pak Ijo Pak Ijo Banyak Wagino Wagiem Pak Ijo Teman saya Namanya itu Ini Amalokapitan Ini orang Apa ini Ternyata Orang Usaha Tenggara Kenapa Ada Sesuatu Jenjang Jarak Dan Jenjang Kemajuan Yang agak Berbeda Dengan Teman-teman Di Jawa Ada Sebuah Yang tersisa Tidak terusak Oleh kemajuan Teknologi Di sana Masih Berkata Orang-orang Menangsa Tenggara Atau Jodh Saktiman Mengatakan Kalian boleh Berbuat apa saja Kalian boleh Rampok Saya punya barang Kalian boleh Curi Saya punya duit Jangan Ganggu Berta Bu Mama Wih Ini menarik Di Jogja Gak ada Wani-wani Rumpok Apa ini Gak ada Gak ada Tetapi Orang Semua boleh Kamu Rampok Semua boleh Kamu Ambil Kamu Pukul Saya Pipi Kanan Kata Yesus Tolong Kasih Pipi Kiri Itu Kata Yesus Jadi Kalau kamu Dipukul Pipi Kanan Kasih Pipi Kiri Tapi Yesus Cerdas Kenapa Cerdas Itu bagaimana Yesus Tahu Pipinya Cuma Dua Lalu Iya Pukul Pipi Kiri Kasih Pipi Kanan Berani Megang Jidak Buat Tempel Peringatan oleh Yesus Cuma Dua Kita Tiga Kali Yesus Begitu Sabar Begitu Sang Penebus Sabarnya Cuma Dua Megang Tidak Ditempel Sehingga Menarik Orang 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 Indonesia Timur Hidup Dalam Situasi Berpikir Yang Seperti Itu Jadi Ada Juru Selamatnya Pantes Dia Bicaranya Enak Aja Amal Kapitan Ini Adalah Gambaran Sebetulnya Saya Sudah Bilang Gambaran Teguh Karya Sebetulnya Wajah Seorang Laki Laki Adalah Biografi Tentang Teguh Karya Bernama Lim Cuan Hock Gereja Dipanggilnya Ahok Pokoknya Kalau Bikin Natal Bikin Pasca Sutradaranya Terpemaini Musti Si Oh Maksudnya Lim Cuan Hock Besarlah Jadi Gereja Ketapang Menjadi Pemain Dan Sutradara Natal Dan Pasca Yang Luar Biasa Gelisah Ini Anak Si Cuan Hock Ini Kelisah Di Antara Keluarganya Yang Tidak Ngerti Seni Maka Dia Merasa Dia Perlu Keluar Dari Rumah Karena Rumah Terlalu Kecil Untuk Anak Berbakat Seperti Cuan Hock Maka Dia Pergi Ke Jogja Masuk Asdrafi Terus Diketawain Sama Orang Orang Termasuk Kusma Sejar Wadi Mentertawakan Dia Eh Cina Lu Masuk Akademi Seni Drama Dan Film Emangnya Sudah Lulus SMA Belum Ternyata Teguh Itu Baru Kelas 2 SMA Pagi Ke Jogja Maka Sekolah Malam Untuk Kudapatkan Ijazah SMA Supaya Bisa Masuk Asdrafi Tapi Dia Bingung Kok Dipanggil Eh Cina Lu Ke Sina Apa Maksudnya Sampai Dia Bingung Di Cina Cina Ini Dia Ingat Dia Pernah Dapat Nama Baptis Stefanus Stefanus Lin Cuan Hock Jadi Namanya Berganti Steve Lin Steve Lin Berubah Dari Cuan Hock Menjadi Steve Lin Nah Dari Steve Lin Bung Karno Bila Tidak Ada Lagi Nama Nama Yang Gak Jelas Itu Semua Ganti Nama Lenca Tambayong Jadi Lima Melati Jadi Bukan Cina Ini Ganti Mas Bung Karno Teguh Karya Tiba Tiba Aku Ganti Nama Aku Jadi Teguh Karya Kakek Aku Teguh Teguh Karya Itu Kalau Ke Semarang Kamu Karmalu Kenapa Itu Nama Toko Besi Toko Besi Simpang Lima Namanya Teguh Karya Biarin Yang Penting Aku Harus Teguh Dalam Berkarya Yaudah Nanti Punya Nama Masa Saya Yang Sebut Yaudah Namanya Teguh Karya Saya Lihat Bingung Banget Cina Ternyata Sangat Sekali Luar Biasa Apa Yang Dirasakan Anak Cina Mengapa Dia Selalu Dimarjin Amal Kapitan Adalah Orang Yang Dimarjinkan Dan Dia Tidak Mau Dimarjinkan Dia Keluar Dari rumah Tetapi Keluar Dari rumah Teman-teman Barunya Di Perjuangan Dia Bisa Kasih Apa Berperjuangan Ini Ujah Ingat Bapaknya Itu Juragan Kuda Oke Nanti Aku Cari Uang Cari Uang Salah Pulang Ke rumah Nyolong Kuda Nyolong Kuda Tiba-tiba Bapaknya Mendengar Kok Di Kandang Kuda Meringki Kuda Kuda Ada Apa Tiba-tiba Dia Lihat Buka Jendela Ada Cahaya Punggung Anak Laki-laki Kena Sinar Bulan Siapa Itu Diambil Diambil Senapan Diarahkan Kepada Anak Yang Sedang Menggiring Kuda Itu Dan Meletus Senapan Mahlo Kapitan Mati Di Tangan Bapaknya Sendiri Deguk Karya Stroke Karena Dibunuh Ketakutan Atas Kecina Dia Dibunuh Oleh Ayahnya Sendiri Juga Cina Kan Ayahnya Jadi Benar-benar Teguk Karya Membuat Biografi Tentang Dirinya Melarui Wajah Seorang Lagi-lagi Wah Seneng Aku Itu Aku Yang Nasir Anak Duk Benar 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 Wah Makin Benar Aku Makin Nafakan Untuk Main Akhirnya Aku lupa Ini film Atau Teater Udah Lupa Akhirnya Main Lagu Sampai Tegus Semakin Kagum Sama Aku Karena Setiap Aku disuruh Tanda tangan Daftar hadir Karena Saya Waktu itu Setiap Hadir Shooting Mesti Tekan Iya kan Saya Tekan Ini siapa Ini Gak ada Namanya Di sini Tapi Saya Tanda tangan Sudah Amaro Kapitan Lalu Tanya Amaro Kapitan Kapan Kamu Lahir Beta Lahir Hari Jumat Karena Hari Jumat Itu Orangnya Baik Baik Tetapi Saya Lahir Di Pasaran Wagi Ini Agak Keras Kepala Sampai Itu Saya Dapat Jadi Dengan Kata Lain Film Indonesia Jelek Karena Terlalu Cepat Ke Naskah Mereka Belum Selesai Dengan Biorno Bior Naskah Dibarik Naskah Itu Jauh Lebih Penting Daripada Naskah Yang Tersurat Karena Seniman Tanya Mbak Yukita Ini Seniman Kerjanya Cuma Mencari Menjawab Apa Yang Terjadi Di Balik Peristiwa Benar Nah Itu Jadi Buat Saya Teoris Nandislavski Itu Hanya Pembukaan Pintu Bos Saya Udah Baca Selebihnya Karena Selebihnya Cuma Bertengkar Ramalton Cekov Jadi Jadi Saya Mencari Sendiri Dengan Perteguh Karya Sebagai Pembimbing Saya Dengan Luar Kepala Stani Selafski Kalau Tenguk Karya Nah Makanya Di Akhir Dari Perjalanan Saya Mencari Stani Selafski Dengan Cara Anak Jogja Itu Buteg Kata Rajasa Dalam Catatannya Selamat Rahat Jogja Adalah Orang Yang Menjawabkan Stani Selafski Jadi Saya Tidak Pakai Budaya Barat Saya Pakai Budaya Yogyakarta Yang Selengean Itu Yang Semuanya Digoyoni Gak Ada yang serius Udah lah Saya Nah Wahai Main Sama Budak Baling Enak Makin Kacau Makin Bagus Jadi Buat Saya Itulah Tiri-tiri Saya Kemarin Main Sama Riantiano Titik Koma Gak Boleh Salah Mati Mati Jadi Kamu Harus Mer Itu Koma Oh Ya Amapun Terkisalah Ape Mas Makin Salah Makin Kacau Makin Ape Jadi Apa Yang Satu Mempentingkan Happening Yang Satu Mempentingkan Happening Ada Ada Sebuah Positif Ada Sesuatu Yang Terbentuk Dari Happening Yang Satu Membuat Happening Dengan Tata Cara Yang Terukur Terstruktur Dan Terpadu Jadi Melihat Yang Semacam Itu Dua-duanya Bagus Dua-duanya Bagus Tinggal Pemainnya Dan Selama Terkenal Tidak Bisa Main Lebih Dari Lima Hari Karena Hari Kelima Pasti Dialog Saya Ganti Semua Strukturnya Saya Kacau Aja Bosen Aku Masa Lima Hari Ngomongnya Sama Nah Itu Biasanya Tuku Karya Saya Tidak Malau Itu Tidak Boleh Lebih Dari Tiga Hari Tiga Hari Sudah Pada Ngaco Semua Nah Saat Itu Anak Tertip Yang Namanya Rianti Arno Kalau Tiga Orang Gila Itu Mulai Berimprovisatif Yang Nangis Dulu Pak Rianti Rianti Arno Padahal Ngomong Apa Ya Gitu Nah Ngelihat Kayak Gitu Saya Kira Saya Dibilang Orang Yang Tertip Duga Anda Dibilang Awur Tapi Ya Hidup Saya Teratur Saya Gak Ngeti Saya Jenis Manusia Apa Tapi Acting Itu Apa Sih Akhirnya Gitu Kan Acting Itu Menjadi Gak Cuma Mengerti Amal Anak Rusa Tenggara Gak Cuma Memahami Bahwa Di Sana Ada Struktur Berpikir Yang Seperti Anak Ambon Tadi Yang Tersulit Jadi Pemain Menjadi Sampai Saya Tidak Terasa Tanda Tanganku Amal Kapital Lahir Saya Tau Dan Sodiak Saya Sanitarius Baik Tapi Rabu-Rabu Jadi Melihat Yang Semacam Itu Gak Ada Di Gak Ada Gak Ada Buku Buku Gak Ada Tetapi Saya Menghidupi Saya Menjadi Amal Kapitan There is No Long Selamat Teracau Kita Kubur Sementara Kira-kira Tengsel Gua Tengah Tengah Duk Tengah 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 Saudara Ada Tengah Saudara Saudara Ini Gue Demen Ter frase Tengah Tengah pengalaman jelek nggak perlu diberitakan ya Oke ini Mas Ramad apa saya tuh sampai sekarang tuh emang kalau urusannya sama melihat acting dalam film edit saya juga sama yang selamat buat saya teater tuh saya masih kurang lah itu bisa menikmati gitu ya peristiwa teater gitu saya anak film banget nah tapi persoalannya film Indonesia yang saya tonton itu yang tahun tujuh puluhan itu kan ya seperti yang selamat bilang apa evolusinya dari teater Pak Teguh Karya dengan rata bangang teaternya kemudian juga menciptakan sinemanya sendiri eh buat saya acting di periodenya Mas selamat di tahun tujuh puluhan itu satu bentuk yang sangat-sangat khas sangat-sangat apa penting gitu untuk dicatat tidak acting secara semacam kayak ada trennya kayak semacam ada style-nya yang selalu saya coba untuk memworkshopkan ini kalau saya ada kesempatan bekerja dengan aktor juga gitu ya mencari bentuk yang kelihatannya kalau punya apa satu grup aktor tuh bisa mencari harmoninya lah gitu ya karena buat saya film-film tahun tujuh puluhan itu khususnya film-film yang aktor-aktornya dari list kelihatannya dari satu komunitas atau satu sanggar teater populer misalnya itu itu eh sangat solid gitu ya tapi bukan berarti real memang memang ada ada ketika saya coba pernah saya coba gitu saya coba cabut satu dialog satu satu dialog lah gitu ya close upnya Mas Lamet misalnya gitu ya kemudian saya gabung dengan aktor lain gitu dalam film lain bukan bagian dari itu gitu ya dari budaya teater itu enak gitu saya pengen pengen lihat aja saya pengen tahu dari Mas Lamet bagaimana peran sanggar ini cara kerja sanggar metode sanggar ini kemudian apakah bisa diterapkan di sekarang ini lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana ketika ada ada perbedaan antara-antara belakang yang seperti Mas Lamet yang mungkin sampai sekarang masih berkarya gitu ya dengan tentunya dengan bagasi segala macam teater yang mengakar itu kemudian ditabrakkan gitu dengan metode-metode aktor acting dari aktor yang sekarang bahkan yang lebih jauh lebih muda yang sama sekali nggak punya referensi tentang teater itu tadi bagaimana prosesnya saya pengen di 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 pengen dan dia hidup dalam perjemahan satu hari saya tinggal menjawab ketika saya latihan teater bersama dia dengan gaya pemain Rusia karena naskahnya dari Rusia dia pegang lampu dia panggil-panggil nama saya petruska 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 aku diam aja padahal aku harus keluar kalau dipanggil gitu aku keluar panggil aku diam aja duduk sama petruska karya marah petruska 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 saya nggak kenal saya nggak makan kavia dan nggak saya minum vodka dan negara saya tidak sedingin Rusia mengapa tidak melakukan adaptasi petruska mengapa kamu senang betul dengan terjemahan yang mindsetnya berbeda pola pikirnya berbeda masa orang seperti saya namanya Alexander yang benar aja beda nah sehingga dengan demikian saya berpikir teguh karya menyayangi saya sekaligus membenci saya karena sebetulnya adalah partner kreatif dia apa yang terjadi ketika saya membuat rembulan dan matahari saya tidak menggunakan metode yang sepanjang yang sepanjang tadi saya bilang nggak ada saya cuma satu nyanyian tembang kakek saya saya jadikan skenario saya betapa sulitnya menjadi satria betapa serakahnya orang ketika berebut kursi kalau rembulan sudah punya tembak dan matahari juga punya kursinya sendiri jangan coba-coba untuk rebutan kursi nanti dunia akan yang namanya gerahana itu nyanyian tembang kakek saya setiap malam saya jadikan yang namanya dramaturgi film rembulan dan matahari saya tidak menggunakan cara orang Amerika dengan teorinya saya cuma begini orang Jawa selalu nganu lho Mbak Yu nganu itu apa ya gambarnya gimana nganu ya kan kalau saya sakit lah saya tahu gambarnya sakit tetapi nganu lho Mbak Yu nganu itu ternyata dari Jakarta sampai Surabaya itu ceritanya karena tadi saya di gigi tanjin sebelum naik mobil kalau di mobil-mobil pake moko lagi mokonya tuh oper kebakaran Mas Lamut baru saya sampai sini oh nganunya tuh panjang banget ternyata jadi melihatnya semacam itu perbulan matahari event Tegukar yang mengatakan ini film Opo Selamat ya ya ini film Teguk jadi ketika rembulan itu ternyata punya anak dari matahari dan ketika matahari mu datang ternyata matahari tidak bisa lagi bersama rembulan karena ada satu gerhana di tengah dia ada laki lain bagaimana caranya? saya bunuh? bukan orang Jawa jangan dibunuh orang Jawa lebih baik mati daripada malu lebih baik permalukannya maka rombongan berobor banyak itu dari satu kampung bergerak dalam pikiran orang Indonesia film Indonesia pasti dibunuh orang yang datang di rumahnya tapi enggak saya bilang sama ada rektor saya saya butuh gunting buat apa? saya butuh gunting jangan dong jangan bunuh bagi gunting aku butuh gunting karena ketika anak kecil sawan dibawahnya cara gunting supaya genderku enggak segar baru dia kata oh iya iya gunting saya cuma pengen bunuh gunting harus punya alasan dong nah saya bilangnya begitu akhirnya yang penjahatnya bernama Iki Soleman ya yang main begini sampai ke sana dia pikir sudah mati ini aku enggak dateng lah si matahari itu dia ambil komisnya dia potong komisnya sebelah orang berpikir kok enggak dimatihinkan? enggak jangan permalukan aku lebih baik bunuh aku itu idiom Jawa Jawa sekarang enggak lebih baik korupsi daripada mati ya kan itu beda sudah beda ideomnya sudah beda nah jadi menurut saya kalau kamu tanya terus terang aja pertengkaran terakhir dengan teguk karya November 18 aku hampir enggak main kenapa? saya harus main kayak ketopraan itu jadi kamu tidak suka makan nasi Iki Opo doki kan menurut saya saya pemain penonton ketoprak ada pemain ketoprak tukang becak namanya Lamido Lamido itu kalau jadi Perondo jadi Kapten Tak itu jadi kamu orang tidak suka makan nasi kan malu ya sudah lah ini kan adaptasi ya Kapten Tak bahasa Indonesia aja enggak apa-apa kan jadi kamu semua tidak suka sama saya kan lebih enak daripada dibinteng-bintengin gitu tiba-tiba ada anaknya bagong kumpul lagi ada putat, ada jadung, ada bagong kan izin aku selamat main jadi Lamido selamat jadi Lamido Pak Teguk kan enggak ngerti Lamido itu siapa tapi saya tersiksa betul itu waktu November 18 ya Alhamdulillah semua orang dapat citra 12 citra 11 citra yang enggak cuma selamat terakhir untung saya berhasil mengingatkan Gusti Allah supaya saya enggak dapat citra kalau saya dapat citra saya mengkhianati pikiran saya sendiri ya kan tapi dari 12 citra 11 November yang enggak dapat dengan selamat terakhir itu kan bagus artinya menurut saya mengapa tidak diambil intinya bahwa di November 18 itu cerita tentang Teguk Karya dalam bentuk yang sudah pakai tidak seperti wajah seorang laki-laki jadi tetap marginal tetap masalah marginal kita itu apalah mati enggak ada gunanya hidup juga enggak ada gunanya itu kalimat terakhir kunci dari Teguk Karya di November nah jadi dengan demikian saya penasaran terus film-film saya tidak ada miliknya dengan Teguk Karya Teguk Karya apalah saya pernah di Malki-Malki Teguk Karya dia marah betul karena Sutomo Ganda Suprata menulis bahwa Ibunda adalah penyempurnaan dari seputi hatinya semara bibirnya selama itu mas kalau lihat lagi film itu jelit-jelit sama film Indonesia yang lain itu enggak ada samanya mas ya kan cara saya bicara menurut mereka datang dengan dialog-dialog itu kan biasanya gini mama, mama saya ulang tahun oh anak saya ulang tahun oh papa belikan dia wah dia ulang tahun dong oh nanti papa akan beli sekor kuda buat kamu itu film Indonesia tapi kan saya cuma menjadi kontroversial ya kan ini pak doktor ini apa mewantarai saya di Australia berkali-kali pak doktor yang rambutnya habis itu betul-betul saya berpikir mengapa kita tidak menggunakan our own our own dramaturgy maka ketika saya membuat langit ke rumahku saya cuma berpikir bayangkan kalau kamu ke Jogja ada tukang beca tidur di depan stasiun Tugu bapak bapak anjirin aku lempuyangan pak aduh mas cari pecah lain aku mau tidur bapak kamu ini cari duit apa tidur aku turun ya mas tidurnya enak nih ngomah mas di rumah ada istrimu bisa kelonan bisa hangat ngapain kamu disini ah mas gak ngerti aja sampai tidur disini ini kandang langit kemul mego itu yang artinya rumahku langit selimutku awan gemawan itu kan becah yang ngomong bukan fatasan yang ngomong itu kan becah kalau fatasan pas tapi Jogjakarta full of idiom ada lagi saya bikin November 1828 saya jadi art director orang Jogja mas motong satu kasu ngelokok motong lagi ngelokok lagi laki bilang pak naik kue ngelokok 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 terus set saya jadinya apa apa jawabnya coba kenapa pak ya nanti kapan jadinya itu kok lama amat motong satu kasu jawabannya sederhana keburu-buru itu mau kemana pak kalau bahasa jauhnya kesesoni ku aja tidak undi gitu tapi itu filsafat itu cuma triarkara yang bisa itu tapi di sana tukang kayu nah bagaimana teguh nggak teguh nggak teguh nggak ngerti gak ceritanya sekarang gobeko aja masa orang begitu jawabnya keburu-buru mau kemana urusannya apa ya nggak apa-apa nggak ngerti nggak apa-apa kan nggak perlu dipaksakan kan sehingga dengan demikian apa yang terjadi di langit ke rumahku apa yang terjadi di balik ke lambung selamat yang bikin orang-orang sekitar saya yang menyumbangkan dialog pada saya gitu tuh ngomongan orang-orang beda itu di di langit ke rumahku tuh ada orang kere wah di geranan kere mah mainan kere itu apa sorry ya daripada dewasa semua mainan kere itu apa oh mainan kere gerana nggak punya kerjaan kerjanya cuma nyabutin jembur itu umungan mereka tapi saya nggak masih film lah usah dipotong program lain tapi bayangin hidupnya cuma nyabutin bulu kemaluan cina banget ya tapi lihat bayangkan bagaimana imaji itu terbentuk ya jadi kalau saya berbeda dengan tentu karya bukan karena apa-apa bukan karena saya tidak menggunakan sanislavi saya menggunakan mas tetapi caranya berbeda caranya karena saya punya latar belakang Jogja terbukarnya mungkin latar belakang gereja ketapang dimana kalau kalau Natal maria duduk di dekat kandang kambing bawa bayi ya kan bayinya Yesus terus ada tiga raja majus ya kan di sebelah sana bawa tongkat terus Yusuf seorang pengerja tukang kayu berdiri sedagap gitu ternyata anaknya anak suci bagaimana blocking ini ini jelas Aristotelian itu Aristotel mas Aristotelian itu kik majus di sini Yesus di sini mulia di sini kambing di sini kamu lihat drama turki jawa maka cuma begini pertanyaan saya dimensinya mana ternyata dimensinya ada pada kita apa hal yang ada di dalam Suruh bengsang yang narko kemantau sehingga Fungsot Saya curuni ratri Dari yang bonteng Berbeda sekali Lalu saya mau buang itu Budaya Jawa ku yang luar biasa itu Gak mau lah Ngapain gue pake Aristotle Aku punya On Ramadurci Sampai terakhir aku bikin Marsina Yang paling berat dari Marsina Cuma satu Semuanya harus mirip dengan toko aslinya Bayangkan yang satu Direktur hotel Karena mirip sama Yang ada di peristiwa Marsina Yang satu tukang pos Bisa bayangin bisa hubungannya Yang satu makan steak Yang satu makan nasi kucing Gimana hubungan ngomongnya Udah susah Tetapi yang saya bisa lihat bahwa Apa-apa Aku ngomongnya pake bahasa Indonesia Susah Ini surat di lo Hayu nirat Lebur Diring pangas tutimba Tapi Ngeponopo doai Mangat sego Mangat sego Mangat bubur Makan opo wae Jadi ini Matunik kuning Ini toilet Ngeponopo Rapa-apa Rasa minden Lihat saya pake bahasa-bahasa Spokal untuk Peradara itu Bener-bener Nah jadi melihat yang semacam itu Saya rasa Acting itu apa Kan gitu Film itu apa Nah ternyata Film itu Walaupun menurut saya ya Kalau beliau gak seneng teater Karena dia gak ngerti teater Teater itu mas Luar biasanya Teater itu Menciptakan dunia Saya datang dengan terbongkok-bongkok Dengan Mata saya yang sudah mulai Rabun Dan saya sudah terganggu Oleh padang pasir Yang perlu debu Saya gak bisa melihat Apa-apa selain debu Dan kecuali debu itu Ada satu ombok Yang aku lihat Agak menghitap Seperti tenda Lalu orang itu bilang Di jaman Nabi Adam Menikgu Saya harus minum Karena panas sekali Lalu tangan saya begini Saya ambil Saya minum Oh Tuhan Dimanapun Dalam hal apapun Gak mengunang jagoan Gak ada ledengnya Gak ada kerannya Gak ada kelasnya Gak ada airnya Tapi satu tangan Ismail Marjuki percaya Selamat minum air Ya Teater itu adalah Menciptakan dunia Tetapi ketika Saya menjadi amal Kapitan Bapak Oh saya tahu Ini rumah bapakku Ada pintunya Rier Rier rumahnya Ada pintunya Tok-tok-tok Bapak Bapak Di film Semua Film hanya Menghidupkan Dunia Tapi teater Menciptakan Dunia Itu bedanya Saya lagi tidur Telepon bunyi Merkiralah Tua-tua Ternyata Lu bisa juga Lu lucu Ternyata Mereka nonton Sweet Freddy Ternyata Lu lucu juga Lu bisa lucu juga Gua kira Cuma film serem aja Kenapa Gua baru nonton Di negara Keren juga Gak ada habisnya Saya tidur Film saya diputar Hubungan emosionalnya Apa Gak ada Tapi ketika Saya main Sama Rian Terno Kemarin Walaupun Mungkin Rada Enggak bagus Atau jelek Tetapi Ketika Di belakang Panggung Matt Gila Umur lu 70 Ternyata Stamina lu Masih begitu Luar biasa Selamat Matt Tangan saya Masih hangat Keringat saya Masih mengalir Jabat tangan orang itu Terasa I'm I'm really Still Human being Saya benar-benar Manusia Dengan panas Keringat saya Dengan jabat tangan Mereka Tiba-tiba Saya merasa Aktor Teater Adalah Lebih berharga Dari aktor film Beda-beda Kepentingannya Jadi kalau saya Sudah habis Energi Ngecas baterainya Main teater Supaya Nggak habis Pulsannya Gitu Kalau nggak Dicas lagi Di teater Cuma Aku lihat Lihat wajah Aku Tak bisa tidur You make me mad You make me crazy I love you Orangnya nggak ada Yang saya hadapi Apa kameramen Kayak gini Orangnya nggak ada Dan untungnya sekarang Kemajuan teknologi Fokus puler Nggak kayak dulu Fokus puler Itu begini Ada monitor Zaman saya Fokus puler Itu di samping kamera Itu kurang akhir Saya itu kan lagi Lagi konsentrasi Lagi harus mengatakan cinta Pada bisin akhir Tampak yang dia suruh Tapi itulah fokus puler Zaman dulu Bayangkan itu Jadi buat saya If you didn't know really about kehidupan Karena pernah mimpi Jadi senyum Yang kedua Kalau kamu tidak mencari Yang tersirat Tapi kamu hanya menikmati Yang tersirat Jangan juga berpikir Dapat penghargaan Dan yang ketiga Kata Teguh Garya Cintailah Pekerjaanmu Sekecil apapun Kamu akan menjadi Yang terbaik Dari yang ada Tangan untuk Mas Ramad Sudah 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 Tengganem Tengganem lewat Ya gapapa lah Yang mau magripan Magripan aja Oh Diterusin Tapi tadi Adrian gimana men? Sudah Terjawab belum? Masih Diterusin 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 Soalnya Anak-anak sekarang Gue actingnya keren-keren Diterusin Terusin Cuman aku pikir Zaman sekarang Ternyata Obat awet mudanya Itu Luar biasa Saya lihat Cokro Minato Reza Tetap muda Terus Dari mulai Habis Tapi gapapa lagi Masa mesti dipaksain Jadi gapapa lah Boleh Boleh aja Ya Soekarno Jadi Playboy Waduh Kamu Ahli Ambil Saya nanya Sama Mila Apa itu Dua garis biru Aduh Bapak Jangan nanya Gitu lah Kenapa Itu kalau Dipleksa Air Air Seninnya Mengandung itu Apa artinya Ya dia Ambil Terus Tiba-tiba Kemarin Saya Baca ya Baca puisi Baca Doa Bersama pemain Oh iya Anggak Anggak Saya membuka Festival Kebudaya Indonesia Pekan Budaya Indonesia Saya anggak pak Pemain Dua garis biru Kamu yang dihamil Jadi memang Di dalam hal ini Anak sekarang punya Ketangkasan sendiri Jadi jangan dibanding-bandingkan Beda sekali Jadi biarkan Film seperti dulu Yang sekarang Seperti sekarang Saya cuma minta Pesan saya Satu Bahwa Mengapa Saya sendiri Cinta sekali Sama Indonesia Yang itu juga Gak bisa Saya lain Saya hidup Di dalam Nasionalisme Yang berkobat-kobat Saat itu Sekarang kan Enggak Sekarang Mengapain juga Tiga Ketiga Kata Bahasa Indonesia Kata keempat Bahasa Inggris Jadi Gak apa-apa Seperti Malaysia Zaman itu Kalau dia bilang Kita Kita baca Melayu dah Kenapa pula Kita pakai Bahasa Inggris Sudah ngomong Masalah itu There is no There is no freedom Baru ngomong Sekarang kita Pada posisi Jadi Buat saya Gak apa-apa Setiap Masa Punya orang Setiap orang Punya masanya Masa saya Adalah masa kemarin Mudah-mudahan Edwin bisa Memberikan Semacam Garis penyambung Bahwa Apapun yang terjadi Cuma satu Mencipta Ya kan Dan saya dapat Film Ghostwriter Yang bikin itu Naskah-naskah Bidah Tumpah-bedabat itu Wah Keren banget Ghostwriter Wah Gue mau nonton Ceritanya apa Mas Kamu Gini Ghostwriter Bukan Ghostwriter Gini Beneran Hehehe Gini Ghostwriter Beneran Hehehe Maksudnya Get setan Yang bikin Naskar Terus Dia bikin Wah Anak ya Tau dari Logikanya Gimana Gak Apal Ersan Kejaman Dulu Bukan Kejaman Sekarang Lagi Teman-teman Apa Saya Nggak Tau Disini Oh Bukan Nanya Kita Kita Break Kalau Maghrib Aja Ya Karena Saya Kurang Kurang Bagus Tapi Kita Menghormati Agama Maghrib Kita Bukan Ini Saya Mau Nanya Kalau Di Teater Kan Mumennya Lebih Gede Gede Ya Bagaimana Membiasakan Itu Dalam Film Dalam Film Suara Juga Kadang-kadang Ada Suradaya Mau Melani Suara Dan Mumennya Terbatas Bagaimana Membiasakan Itu Dan Dan Divilmkan Pastikan Aktor Berusaha Dengan Kro Kadang-kadang Ada Lost focus Tiba-tiba Lost focus Di Pertangan Adegan Gimana Caranya Untuk Apa Untuk Kembali Lagi Ke Adegan Itu Setelah Ada property Yang Tidak Pada Tempatnya Terima 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 Ini Lada Teknis Tapi Tidak 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 Senario Itu Betul Tidak Punya Tokoh Tokoh Jelas Jelas Senario Itu Punya Tokoh Lokasi Yang Jelas Senario Itu Punya Konflik Yang Jelas Betul Ya Nah Semua Itu Ditungkapkan Dalam Bahasa Tulis Seperti Naratif Jadi Sebuah Naratif Tentang Konflik Kemanusiaan Yang Pertama Harus Kamu Lakukan Adalah Kamu Harus Analisa Naratif Sebagai Langkah Pertama Untuk Mengetahui Sebab Akibat Dan Sebagainya Sehingga Dengan Rotok Sekali Kamu Tidak Perlu Lagi Tanya Ini Apa Ini Apa Ini Apa Karena Kamu Sudah Selesai Dengan Seluruh Analisa Naratif Nah Setelah Selesai Dengan Analisa Naratif Seperti Hanya Sebuah Sebuah Hasil Belanja Dipegang Oleh Seorang Pembantu Rumah Tangga Kita Yang Jago Masak Kan Tinggal Menaruh Berapa Persen Melinjong Berapa Persen Asum Berapa Persen Jagung Berapa Lain Itu Namanya Strategi Kalau Kebanyakan Ini Jadi Lodeh Kebanyakan Ini Jadi Saya Rasul Kebanyakan Begini Jadi Saya Enggak Haruan Jadi Meletik Semacam Itu Strategi Naratif Itu Kita Lakukan Dimana Kita Selalu Mengatakannya Skrip Konferensi Kita Menggunakan Konferensi Skrip Untuk Mengetahui Sebetulnya Strateginya Kemana Kan Karena Kita Sudah Selesai Dengan Analisa Naratif Kita Nah Dalam Membaca Dalam Skrip Analisis Tadi Dalam Bentuk Strategi Naratif Tadi Ada Tujuh Sineas Dari Bule kamera Sampai Yang ketujuh Adalah Sineas Itu Enam Pada Dasarnya Yang Tujuh Wah Semua Orang Dengan Latar Belakangnya Masing Masing Membaca Skenario Punya Gambaran Masing Masing Nah Gambaran Setelah Selesai Membaca Skenario Artinya Skenario Shot Awal Nah Dalam Skenario Shot Kameramen Punya Bayangan Sendiri Editor Punya Bayangan Sendiri Producer Punya Bayangan Sendiri Semua Punya Bayangan Sendiri Maka Kita Harus Mencari Nggak Bisa Masa Tujuh Pendapat Film Kan Harus Satu Pendapat Kan Harus Satu Pemikiran Nah Satu Pemikiran Itu Diserahkan Kepada Sutradara Hasil Script Conference Itu Untuk Dibuat Namanya Director Shot Sudah Menjadi Director Shot Nah Kalau Anda Misalnya Produsernya Director Shot Kan Lebih Mudah Menghitung Dana Budget Berapa Karena Sudah Ketahuan Berapa Lokasi Berapa Apa Nah Di Director Shot Itu Itu Merupakan Juga Masih Gambaran Nah Setelah Ditentukan Oleh Director Shot Itu Strategi Visualnya Maka Keluarlah Kalau Yang Namanya Tertulis Namanya Shooting Script Yang Tergambar Namanya Story Core Ya kan Nah Setelah Itu Jadi Maka Dishoot Mereka Dan Akhirnya Jadi Dari Scenario Shot Menjadi Director Shot Dan Yang Terakhir Adalah Cinematic Shot Nah Cinematic Shot Itu Sudah Sudah Gak Bisa Dipapain Lagi Kalau Di Dalam Itu Ada Kesalah Dialog Atau Kesalahan Rekam Jadi Suaranya Gak Jelas Maka Harus Diulang Lagi Itu Tidak Akan Punya Masalah Kalau Kamu Telah Menguasai Benar Benar Analisa Naratif Tadi Jadi Melihat Saya Dalam Hal Ini Kalau Tau Boleh Saya Memularkan Pendapat Film Indonesia Kali Ini Sangat Meninggalkan Sebuah Sebuah Pasase Yang namanya Preparation Preparation Terlalu Mahal Dapat Dapat Senario Sekarang Tiga Minggu Lagi Kita Shoot How Could Be Gak Mungkin Gak Mungkin Seorang Joker Bisa Sekurus Itu Dari Seorang Pemain Yang Luar Biasa Gaga Sampai Tulang Belakangnya Kayak Cecah Ya Jadi Film Indonesia Kenapa Jelek Kerana Terlalu Cepat Kenaskah Tidak Ada Ini Makanya Tadi Menjadi Pertanyaan Bagaimana Kembali Lagi Yang Kembali Gimana Jangan Jangan Nyasar Kalau Sudah Tahu Nggak Bahkan Nyasar Jadi Kalau Kamu Harus Kembali Kembali Kepada Analisa Tadi Maka Film Itu Jilaran Goblok Harus Orang Cerdas Yang Masuk Film Kalau Orang Goblok Susah Dapat Art Direktur Asisten Art Direktur Yang Rajin Tapi Goblok Ciloko Habis Shooting Selesai Tiba Tiba Kita Ngerokok Balik Lagi Udah Elang Udah Dibersih Saking Rajin Saking Rajin Saking Rajin Jangan Yang Terlalu Goblok Tapi Rajin Bahaya Atau Pinter Tapi Malas Itu Juga Bahaya Jadi Buat Saya Dalam Hal Ini Film Itu Dan Teater Ataupun Karya Cipta Itu Cuman Satu Jutulnya Mesti Pinter Mesti Cerdas Kalau Tidak Cerdas Jangan Jangan Jidik Orang Film Nanti Cuman Danda Doan Cuman Marah Kalau Tidak Dijemput Gitu Saya Tandai Malu 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 Apa Ya Terus Kalau Kita Reading Oke Datenglah Reading Satu Minggu Sudah Dapat Scenarion Reading Dateng Jadi Bapak 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 Dihak Bapak Aku Budak Aku Dihak Nanti Kamu Ngomongin Apa Radha Kenceng Boleh Enggak Oh Ya Mas Sorry Jadi Bapak Mau Apa Kan Saya Tahun Cuman Begini Sudah Jadi Tradisi Bahwa Dia Adalah Korban Microphone Kalau Di Dalam Ilmu Ciptaan Voice Merupakan Power Nomor Dua Setelah Images Bayangkan Power Nggak Punya Voice Nggak Punya Power Karena Apa Ya Dijajah Tadi Dijajah Microphone Seolah Allah Saya Dengar Apa Yang Dia Ngomong Saya Mau Ngapain Pak Saya Pecat Di Perfilman Emangnya Saya Siapa Tapi Sebagai Ilmu Harus Kita Pecat Itu Perjahat Itu Perjahat Bayangkan Pak Orang Punya Potensi Bagus Suaranya Bagus Ketika Ngomong Di Luar Begitu Begitu Reading Ini El Karim Mulutnya Kan Borokan Kalau Nggak Marah Eh Ini Pater Gue Buddha Dia Dia Pake Iring Eh Dia Nggak Dengar Tuh Oh Sorry Ya Udah Cuman Sorry Ntar Itu Lagi Nah Jadi Bisa Bayangkan Apa Yang Membuat Mereka Berani Mengatakan Diri Mereka Director Sorry Diri Berani 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 Dia Mengatakan Dia Surah Dara Dari Mana Dia Nggak Mengerti Nilai Voice Ya Kan Saya Kira Saya Harus Sebetulnya Saya Bisa Stroke Kalau Mau Begini Ya Saya Bisa Stroke Tapi Saya Nggak Usah Sampai Stroke Kemudian Gara Begitu Ya Nggak Usah Tapi Di Dalam Hal Ini Film Adalah Ilmu Tauan Mohon Dicatat Kalau Mau Lewat Lewat Aja Ya Sudah Cukup Orang Namanya Pak Aku Mikir Itu Bener Bumi Manusia Itu Perlu Bang Tapi Saya Tau Mereka Nggak Baca Bumi Manusia Tapi Yang Saya Tau Dia Mau Ketemua Iqbal Yang Saya Tau Mereka Pengen Lihat Iqbal Bumi Manusia Saya Bacanya Satu Bulan Untuk Ngerti Untuk Ngerti Dimaksudkan Oleh Pramudian Angkatur Itu Apa Ya Kan Penuh Banget Saya Kagum Banget Anak Mereka Mereka Kapan Bacanya Tapi Nggak Bapak Ada Iqbal Ternyata Ya Iqbal Halo Iqbal Kenapa Apa Salahnya Ya Salahnya Aku Terlalu Tua Jadi Buat Saya Mari Kita Menghormati Dimana Kita Tapi Yang Saya Mohon Jangan Hina Ilmu Tau Jangan Hina Ilmu Tau Kamu Akan Dimakan Oleh Sebuah Kemajuan Orang Halo Kaum Elimian Saya Marah Kaum Elimian Yang dimaksud Itu Apa Kaum Elimian Yang dimaksud Itu Adalah Manusia Nusia Muda Korban Tentri Kalau Dia Pelaku Teknologi Yang Bikin Hal Yang Sekarang Diperhatinkan Oleh Kita Semua HP Dipakai Cuman Buat Tandul Ya Gue Belum Mandi Ketika Cempur In Gerbak Mandi Ngapain Dilaporin Udah Itu Pake Instagram Pas Gue Mandi Bapak Gue Lewat Ngomong Apa Dan Itu Katanya Melenial Sorry Melenial Pengendali Teknologi Melenial Bukan Korban Teknologi Tiba-tiba 4.0 Waduh Kasian Pengrajin Di Bali Pengrajin Di Jogja Pak Ada 4.0 Kita Nih Orang Kurba Kita Nanti Kapan Dibunuh Kenapa Ya Kita Gak Tahu Teknologi Digital Sampai Kayak Gitu Gimana Pak Nengasih Kita Gini Jadi Kalau Dia bisa Bikin Begitu Artinya Sakti Selamat Yang akan Datang Dengan Digital Bisa Dibikin Clone Cloning Selamat Terakhir Bisa Jadi 3 4 Saya Dengan Digital Bisa Diklone Saya Karena Ceritanya Apa Beauty Empower Itu Sakti Arti Yang Sebenarnya Beauty Empower Digital 4.0 Adalah Ahli Hasil Enologi Dengan Kehebatan Yang Powerful Kalian 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 Juga Sakti Yang Sini Namanya Digital Power Disini Namanya Meat Power Meat Apa Meat 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 Itu Sebuah Keyakinan Kebenaran Atas Kepercayaan Kepercayaannya Apa Ada Beberapa Budaya Budaya Yang Luar Biasa Jangan Serakah Seperti Ismaya Nanti Dia menelan Gunung Gunungnya Tidak Bisa Keluar Jadi Gendut Dari Dewa Menjadi Pesuruh Namanya Semar Jangan Juga Seperti Antaga Dia Pikir Dia Sakti Dia Menelan Mahamer Ternyata Mulutnya Kurang Besar Sobek Namanya Jadi Togok Ada Satu Yang Sudah Kehabisan Mahamer Maka Tidak Punya Satu Hal Yang Hebat Dari Manik Mayak Dia Tidak Punya Nafsu Untuk Mahamer Tapi Untuk Itu Tangannya Jadi Empat Kesaktianya Apa Kalau Orang 4.0 Untuk Menjadikan Selamat Cloning Dia Push Button Selamat Jadi Monik Tapi Betara Guru Cuma Begini Eh Jadi Monyet Jadi Monyet Pertanyaan Saya Ini Supra Manusia Ini Supra Manusia Dari Dari Rumpun Rumpun Bambu Yang Gak Jelas Yang Banyak Kadal Yang Banyak Ular Di Situ Di Tangan Kamu Yang Menjadi Hasil Kria Yang Luar Biasa Jadi Mendong Yang Mahal Kayu Yang Biasa Untuk Dibakar Kalian Bisa Jadikan Wisnu Itu Kesaktian Supra Manusia Jadi Dengan Kata Lain Digital Adalah Kutub Utara Mid Adalah Kutub Selatan Jangan Pernah Merasa Keterbelakang Untuk Itu Kalian Dibantu Oleh Negara Yang Paling Pertaya Pada Kebudayaan Jepang Jepang Membuat Society 5.0 Dia Hanya Mengatakan 4.0 Itu Cuma Merek Dagang Digital Yang Dibawah Itu Merek Dagang Mitologi Jadi Dengan Kata Lain 4.0 Tetap Menempatkan Manusia Adalah Pengendali Teknologi Kemanapun Dia Pergi Manusialah Yang Punya Nilai Bukan Metologi Bukan Teknologi Itu Jadi Dengan Kata Lain Hanya Bangsa Jepang Yang Bisa Melainkan 5.0 Karena Budaya Manusia Dan Harga Diri Manusia Di Atas Segala Dahlanya Dari 1.0 2.0 3.0 4.0 Semua Ini Adalah Hasil Budaya Manusia Tapi Orang Indonesia Karena Orang Taiwan Sudah bisa bikin Software Orang India Sudah bisa bikin Hardware Orang Indonesia Nowhere Terima kasih Sekali lagi Mas Selamat Pak Harjo Terima kasih Teman-teman Kita Kepunggu lagi Selamat Sore Saya Minta maaf Tidak Ngomongin Aktor Aktor Deput Citranya Gimana Enggak Kita Ngomong Kehidupan Ada Jadi Saya Minta maaf Kalau tidak Menjawab Bahwa Dia pikir Mungkin Selamat Caranya Acting Dulu Saya Lihat Tan Senggok Jadi Kamu Menurut Saya Terlalu Banyak Nonton Baca Femina Sama Gadis Jaman Dulu Itu Banyak Apa Hadiah-hadiah Yang Sifatnya Itu Teka-teki Kalau Ada Titik-titik Harusnya Guntik Jadi Kalau Kamu Lihat Senario Ada Titik-titik Guntik Dulu Kalau Udah Orang tua Pagi Dicerangkap